Setelah disahkan Eva Duyana, Dedy Amrullah menjadi pemenang Pilwakot 2020 oleh KPU Dari hasil rapat pleno KPU yang digelar di Ballroom Swiss Bell Hotel pada Kamis 18 Februari 2021 Dimana pasangan Paslon 3, Eva Dedy memperoleh 249.241 Sementara Paslon 1, Riko Johan 92.428 Dan Paslon 2, Yusuf Tulus 93.280 Menindak lanjuti keputusan KPU, DPRD Kota Bandar Lampung menggelar paripurna Yang digelar di Gedung Semurgo pada pukul 14 Kamis 18 Februari 2021 Untuk membacakan salinan pleno dan pengumuman penetapan Eva Duyana dan Dedy Amrullah Sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung terpilih Terkait penetapan atau keputusan KPU ini, Eva Duyana menyampaikan sangat bersyukur atas hasilnya Perjuangan dan perjalanan yang cukup luar biasa Dan semua ini berkat doa masyarakat Bandar Lampung Dirinya dan Dedy Amrullah akan dilantik untuk masyarakat Bandar Lampung dan kota Bandar Lampung Untuk tanggal pelantikan, wali kota dan wakil wali kota terpilih Pemerintah kota Bandar Lampung belum mendapatkan keputusan Dan akan menunggu keputusan yang diatur langsung oleh Menteri Dalam Negeri Pemerintah kota Bandar Lampung Dan akan semakin luar biasa Bunda, kalau langsung balik ke di wali kota Bandar Lampung, akan menempatkan rumah gini seperti gimana? Insya Allah, kan kalau itu memang sudah Apa, tanpa wajah wafia Karena kita sudah dimandarkan Dan kita harus menempatkan Dan siapapun boleh Karena di rumah gaya kita harus jaga Dan siapapun boleh datang ke rumah gaya Memandai di, silahkan saja Dan sekali lagi, kita minta doanya Kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung Yang tidak bisa bunda sebutkan satu persatu Dan juga semua wartawan yang luar biasa Menurutkan respon untuk budaya Pak dan Pak Redi Sekali lagi, kita utuhkan kepada Bandar Lampung yang luar biasa Dari Bandar Lampung, Dika Mesta Saburai TV melaporkan